Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita sedang membersihkan tape deck roadmaster ini tipenya TDE 888 ini punya saya sendiri ini saya beli kalau tidak salah tahun 2015 jadi ini modelnya mirip sekali dengan polytron tapi untuk jerwannya beda ini saya beli kalau tidak salah 650 650 atau ya pokoknya sekitar itu 600 ribuan emm ini pertama kali saya mau coba bersihkan sejak dibeli ya biasanya sih saya cuma membersihkan dengan menggunakan kuas tapi kali ini saya mau main cucinya disini saya melepas semua jerwannya nah ini bisa dilihat untuk ini PCB bagian preamp untuk kasetnya ini ya dia menggunakan LA3220 untuk preamp kasetnya kemudian ini ada satu bukan satu pasang ya tapi dua buah dua buah tip 42C ini untuk penguat apa ya inverter untuk inverter step up nya jadi dia menggunakan inverter ya mirip-mirip primo lah cuma kalau primo dia biasanya menggunakan tip 41 yang seri NPN kalau bukan tip 41 tip 31 pokoknya NPN lah tapi kali ini di roadmaster ini dia menggunakan tip 42 seperti ini sobat soldier dan ini adalah saklar untuk memilih pengen FM, AM atau line in atau tape deck ini ada tombol-tombolnya juga yang ini tombol MPX dan tombol karaoke tapi yang ini agak berbeda sobat soldier ini MPX nya dia beda dengan punya politron ini MPX manual bukan MPX otomatis hmm kemudian untuk ini untuk penguatnya untuk amplifier nya dia sudah menggunakan transistor tip 41 41 41 semuanya ya jadi dia mirip rangkaian punya primo ini supply nya menggunakan trafo 21 volt AC jadi setelah disearahkan tegangannya akan menjadi 27 volt DC nah ini jadi ini kekuatannya sudah saya rasa kekuatannya sudah lebih bagus daripada roadmaster sebelumnya yang menggunakan IC T IC AN 7164 N kalau saya tidak salah ini sudah kekuatannya sudah lebih bagus nah ini dia menggunakan echo laser 5 band dan mic nya ada 2 input tapi untuk level level mic nya untuk potensio level mic nya cuma ada satu ini ini dia dan disebelahnya ini echo potensio level nya ini dia mengontrol untuk kedua mic ini sekaligus dan kita lihat yang lainnya yang lainnya yang lainnya sebentar ini penutup kasetnya nah ini mekaniknya tab nya tab nya ini seperti ini sobat soldier ini ini sebenarnya saya sudah modifikasi dulu dulu saya beli nya tab ini dia tidak bisa merekam jadi dia tidak di preamp tab nya disini dia tidak dipesangi saklar jadi waktu saya beli aslinya dia tidak bisa merekam dan saya disini menambahkan saklar secara manual disini dan ini ada soket-soketnya juga ini menuju ke rangkaian yang berfungsi untuk merekam tapi sayangnya rangkaian untuk merekamnya sudah saya lepas untuk ini head penghapusnya ini bukan yang magnet jadi ini aslinya dia menggunakan magnet yang warna biru tapi ini saya sudah menggunakan yang copotan ini dari punya polytron ini dan rangkaiannya juga rangkaian perekam saya tiru dari punya polytron nah hasilnya lumayan lumayan lah tidak ada noise noise atau kalaupun ada noise noise dia tidak terlalu besar ini ini nah ini dia ini untuk PCB radionya seperti ini sobat soldier IC radionya menggunakan CXA dari Sony saya lap dulu nah ini dia sobat soldier CXA 1238S untuk IC radio ini sebenarnya bukan CXA 1238S sobat soldier ini sebenarnya yang kalau dari pabriknya itu CXA 1538 tapi waktu itu saya entah bagaimana saya tidak sengaja saya tidak sengaja dan akhirnya kemasukan tegangan AC akhirnya isi radionya ini rusak dan saya cari CXA 1538 tidak ada yang jual adanya CXA 1238 saya coba-coba saja saya tidak tahu data setnya waktu itu saya masih sekolah waktu itu ya saya coba pasang saja dan alhamdulillah ternyata berhasil sobat soldier dan untuk equalizer nya dia menggunakan IC CD7796GP ya jadi dia menggunakan dua buah IC sobat soldier masing-masing IC mengontrol masing-masing channel ya kalau dilihat data sheet IC equalizer nya ini mirip-mirip IC LA 3600 dari yang biasa dipakai di tabdeck primo suaranya ya lumayan untuk bass nya saya rasa enak untuk equalizer model ini enak ya sobat soldier sederhana tapi cukup enak dan untuk treble nya juga halus untuk yang seperti ini cuma memang tidak kencang treble nya tapi halus nah ini dia sobat soldier ini ini bagian led view meter nya stereo sobat soldier ini jadi led view nya ini dia tidak mono nah ini untuk IC led view meter nya dia menggunakan CD 7 6 6 6 GP ini stereo sobat soldier jadi 1 IC ini untuk 2 channel led view nah ini ada trimpot ini trimpot untuk mengatur level view meter nya sobat soldier jadi jika terlalu gede kita bisa mengatur nya dari sini nah ini dan disini sobat soldier ini ada kabel kuning yang saya potong ada jalur yang saya potong dan saya jumper jumper ini saya lakukan karena kebalik sobat soldier jika kita colok di belakang bagian L lampu yang R nya yang nyala begitu pun kalau lampu R yang kita colok eh semaaf channel atau line in bagian R yang kita colok maka lampu L nya yang nyala jadi kebalik sobat soldier jadi saya lakukan penjamperan nah untuk bagian mic nya bagian mic nya dia seperti ini sobat soldier ini preamp mic nya untuk mic nya dia menggunakan bagian penguat nya dia menggunakan transistor S9014 jadi masing-masing channel mic nya itu diperkuat oleh satu buah transistor kemudian dari output transistor ini diparalel dan masuk ke bagian EHO nah ini untuk EHO nya dia menggunakan IC HT8970 ini PCB nya sobat soldier oke sobat soldier ini saya mau cuci dulu dengan air yang bisa cuci dengan air saya cuci dengan air yang tidak bisa cuci dengan air saya cukup kuas-kuas saja ini dia sobat soldier tape Deck Road Master TDE 888 yang sudah kita pasang kembali semua spare part nya nah ini disini saya ada kita menambahkan speaker protector ini sekaligus sebagai anti jeduk juga karena aslinya ini saat dihidupkan sangat jeduk dan saya juga menambahkan step down LM2596S yang ini sobat soldier ini untuk menurunkan tegangan sebelum masuk ke rangkaian preamp di bagian depan ini di PCB yang bawah ya karena ini tegangannya dia ngambil dari tegangan tinggi 27V DC disini jadi kalau saya tidak sebelumnya ini soket ini dia dilangsungkan ke soket di bawah sini ya jadi soket dari jadi dari VCC out yang ini 27V langsung masuk ke PCB di bawah dan diturunkan menjadi 9V menggunakan transistor D882 yang ini jadi dia agak mendengung nah disini saya menambahkan step down LM2596 agar kerja dari regulator 9V yang di bawah ini tidak terlalu berat nah ini saya pegang headsinknya ini bisa saya pegang kalau dulu saya tidak bisa pegang headsinknya ini karena overheat dan seperti ini tampilannya sobat soldier nah ini dia pengaturan ecoliser saya sobat soldier karena saya suka yang agak suaranya agak halus treble nya nah berbeda jika saya menyetel lagu menggunakan kaset maka yang ini saya naikkan agar vokalnya lebih berasa tapi kalau menggunakan DVD ataupun line in pokoknya menggunakan line in saya setelnya turun seperti itu sobat soldier oh iya untuk kasetnya ini sementara tidak bisa berfungsi karena karetnya putus sobat soldier ini putus ini sudah saya belikan gantinya tapi sekitar satu tahun kemudian baru saya pasang tapi nah ini karetnya juga udah udah retak-retak udah getas dia dan untuk karet rollernya juga di dalam ini masih bawaan masih asli nah itu karet rollernya ada retak bisa dilihat sobat soldier ini saya mau cari penggantinya dulu demikian sobat soldier semoga bermanfaat ini ini cuma video-video ringan aja kita jumpa lagi di tutorial soldier lainnya assalamualaikum warahmatullah wb